Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Kelas 5 SDQ Sekura Baik untuk Pagi ini Bapak memulai Dengan pemberian motivasi ya Jadi untuk Pekan ini pokoknya kita belum ada Mapel ya Belum ada pelajaran selain Pelajaran yang Ada kaitannya dengan Al-Quran Jadi di pekan ini Kita akan maksimalkan Memulai kembali dengan Tilawahnya Kemarin kita sudah memperbaiki ya Sudah mengecek tilawahnya Dari apa namanya Tilawah lalu Murhajaah Ziyadah gitu Kitabah, Talaki Dan sebagainya Pokoknya yang ada Terkaitannya dengan Al-Quran Sebab memang Kalau kita lihat juga Muatan Muatan itu Apa namanya Pelajaran gitu ya Yang banyak Di SDQ Sekura itu Adalah mengenai Al-Quran Insya Allah Begitupun untuk Mapel Apalagi sekarang kelas 5 ya Anak-anak harus semakin Fokus Semangat Dan juga serius Itu kuncinya Fokus Semangat Serius Nanti Maaf Tahun depan Anak-anak sudah Mulai Masuk kelas 6 Dan juga Persiapan buat Ujian Maka untuk persiapan Ujian Kelulusan Ujian Memasuki SMP Anak-anak ini Sudah mau SMP Dua tahun Setahun Dua tahun lagi ya Maka harus dimaksimalkan Dari sekarang Di kelas 5 Insya Allah Nanti Sama Bapak Anak-anak Kita akan maksimalkan Di Mapel juga Insya Allah Mulai pekan depan Kita akan Memulai Dengan Mapelnya Nah Pekan ini Kita akan Difokuskan Di Akura Ya Sebagaimana Yang Bapak Jelaskan Barusan Bahwasannya Di pagi ini Via Youtube ya Sebab Mohon maaf Bapak izin Pagi ini Ada keperluan Kebang Ya Maka Mudah-mudahan Tidak Menyurutkan Semangat Anak-anak Untuk bisa menyimak Apa yang Bapak Bahas di Video ini Baik Untuk Motivasi Yang Bapak Bahas Yang Bapak Jelaskan Pada pagi ini Siapkan Segera Pulpen Dan bukunya Catat Apa yang Perlu Dicatat Sebab Kalau Bapak Ngobrol Dengan Mister Nizom Dan Bu Nunung Anak-anak Kelas 5 Sudah Dibiasakan Di semester 4 Di kelas 4 kemarin Untuk Menuliskan Apa yang Dijelaskan Oleh Bu Guru Begitu Begitupun Untuk Kali ini Tolong Dicatat Apa yang Perlu Anak-anak Catat Motivasi Pagi ini Kita Lihat Di surat An-Nazi'at Anak-anaknya An-Nazi'at Yang Menjadikan Apa namanya Tugas kitabah Anak-anak Kemarin Kalau Bapak Catat Itu Anak-anak Kitabahnya Baru Sampai Ayat 26 Ya Benar ya Berarti Sekarang Kita Akan Fokus di Ayat 27 Berarti ya Nah Sip 27 Sebelumnya Silahkan Buka Juga Kur'annya Sekalian Paketan Dapat Murojahnya Juga Silahkan Ambil Dulu Kur'an Dan Bukunya Bapak Kasih Waktu 10 Sampai 20 Detik Ya Cukup Pausekan Video Ini Bisa Ya Baik Nah Kita Mulai Dengan Membaca Surat Al-Nazi'at Bersama-sama Oke Dimulai Dari Ta'awuz Sebab Fa'idha Qur'at Al-Qur'ana Fasta'ad Billahi Minash Yaitu Anak-anak Baca Al-Qur'an Itu Diharuskan Membaca Lafaz Ta'awuz Terhindarkan Dari Goda Syaitan Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Rahman Ar-Hima Wa-an-as-i'at Gherqa Wa-an-as-i'at Nashta Wa-as-sa-bi-hat Sabha Fa-as-sa-bi-hat Sabha Fa-al-mudabbirat A-mra يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَأُهَا الرَّادِفَةِ قُلُوب يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةِ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةِ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرْوَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِلَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إِذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ زَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعْصَى ثُنَّ أَدْبَرْ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى baru sampai dengan ayat 26 nah itu ya ayat 1-26 sekarang ayat 27 baik mungkin perlu ditulis ya Bapak akan tuliskan di papan tulis tidak Bapak ya tadi Aangtum ya Aangtum Aangtum Aasyaddu Holkon Amis Sama Banaha kelihatan semuanya ya Aangtum Aasyaduk agak kesini nah Aangtum Aasyaddu Holkon Amis Sama U Banaha Aangtum itu namanya Ikhfa hati-hati ya Ikhfa salah satu huruf Ikhfa itu adalah huruf Ta dimana ciri-ciri membaca Ikhfa adalah mendengungkan dan salah satu bunyi dengung yang terdengar dari Ikhfa itu seperti bunyi Eng sebenarnya hasilnya enggak itu biasa A'an tapi disamarkan setiap huruf Ta setiap huruf Ta di teken A'an tum asyaddu Holkon nah ini Holkon tetap dibacanya Kon kalau ini kan jadi Ang Kon kenapa ini namanya Izhar nanti mungkin kita akan pelajari teori-teori mengenai kaedah-kaedah Tajwid ya kita laki dengan bapak Holkon Amis Sama U kalau di Quran ada Wakaf Jim Ja'is ya Sama Banaha itu biasanya untuk tugas kelas 5 nanti tulis 1 ayat lalu tuliskan per ini ya makna perkata oke A'ang tum contoh bapak silahkan dikreasikan atau disamakan dengan seperti waktu kelas 4 apakah dibuat tanah ataukah ditulis lagi perkataannya silahkan ya sesuaikan A'ang tum apakah kalian asyaddu asyaddu itu dari kata tas apa sama dengan kata tas jid syidah kuat lebih kuat atau lebih hebat kalau disini ya lebih hebat boleh ya apakah kalian lebih hebat Holkon penciptaan kalau tentu ya Amis sama ataukah langit banaha yang telah yang telah dibangunnya oke A'ang tum apakah kalian asyaddu lebih hebat Holkon penciptaan Amis sama ataukah langit banaha yang telah dibangunnya maksudnya gini apakah diri kalian yang telah Allah ciptakan itu lebih hebat dibandingkan langit yang telah Allah buat langit yang telah Allah buat itu sangat luas itu udah maluas jauh lagi bahkan tidak ada manusia yang bisa menembus sampai langit terakhir langit ketujuh dari langit pertama bumi ini itu kecuali adalah orang yang Allah izinkan seperti Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Miran seperti itu jadi orang ini pertanyaan Allah itu bukan berarti harus dijawab tapi difikirkan ini ayat 27 ya adalah ayat yang akan memulai mengenai pertanyaan tentang bahwasannya manusia bakal dibangkitkan maksud dibangkitkan itu adalah manusia itu pasti akan meninggal setelah meninggal manusia itu bakal hidup lagi dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup gitu ini ayat mengenai jangan sombong sebab apa cerita di atas sebelumnya di ayat 16 sampai dengan 26 kisah Nabi Musa ada salah satu aktor ada salah satu pelaku yang dimana menjadi musuh Nabi Musa dikarenakan sombong bahkan pernah sempat mengaku menjadi Tuhan jadi pertanyaan ini yang Allah sampaikan adalah renungan renungan itu apa disebutnya ya sindiran mau sombongkah terus gitu apa yang mau bisa disombongkan coba kalau anak-anak nonton di youtube juga mungkin nanti boleh di search manusia kalau di zoom di zoom di zoom pokoknya di shoot dari bawah terus ke atas ke atas ke atas ke atas sampai langit aja dulu langit bumi belum langit alam semesta langit bumi itu manusia kecil banget kelihatan apalagi kalau dimana ini kan luasnya luasnya langit langit apa namanya langit alam semesta kira-kira segede gimana manusia manusia yang dari atas langit bumi aja mungkin titik juga gak kelihatan kelihatan apalagi segitu berarti apa yang harus apa yang perlu disombongkan pelajaran dari ayat ini adalah kita gak boleh sombong Allah menegur dengan pertanyaan yakin lebih kuat yakin lebih jago yakin lebih hebat lihat atau bangunan langit yang Allah bikin sebesar itu bisa gak menandinginya bahkan nabi apa namanya bahkan fir'aun itu saking sombongnya pengen ketemu Allah mana Tuhannya nabi Musa dibikin lah itu piramid pengen ngelihat ke atas makanya kenapa piramid dibikin itu bangunan tinggi bangunan tinggi terus apa namanya mengkerucut bentuk apa tuh nah coba searching bentuk piramid apakah prisma atau limas sudah belajar ya itu di atas ingin ketemu tetap aja bukan gitu Allah itu bukan terbang di atas tapi benar-benar di atas Allah itu melihat kita dimana surat Tuhan di atas ars itu Allah ini boleh berhenti atau karangit yang telah dibangunnya ini penekanan masih mau sombong lihat langit yang luas udah dibikin sama Allah ada yang bisa menandingi Allah gak gak ada nah itu dia makanya pelajaran dari ini adalah tadi kembali tadi adalah tidak sombong jangan sombong sombong adalah akar daripada kemunafikan akar daripada perbuatan-perbuatan jahat itu gara-gara sombong coba tugas hari ini adalah silahkan anak-anak tadi ya rangkum lah jelaskan apa yang bapak bahas tentang ayat ini boleh mengenai pendapat anak-anak silahkan boleh digambar silahkan boleh misalnya diceritakan lagi boleh silahkan dikreasikan dan tugasnya menulis ini lalu terjemahnya bahasa indonesia dan bahasa inggris silahkan dikerjakan lalu jangan lupa kuruk-kuruk aslinya dikerjakan silahkan dimaksimalkan untuk batas waktunya bapak kirimkan di grup sampai jam berapanya nanti soalnya kita akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya itu untuk video motivasi dan juga talaki sekalian dari bapak jadi motivasinya dari talaki surat ini anak-anak semakin soleh semakin tumbuh pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb